Sementara itu pemirsa calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan berkampanye dengan mengunjungi warga di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kunjungan Anies kali ini didampingin mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Kedatangan calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan disambut ribuan santri, ulama, dan massa dari partai politik pengusul di Gor Kampus DDI Mangkoso, Baru, Sulawesi Selatan. Anies datang ditemani Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla. Sebelum berdialog dengan masyarakat, Anies dan JK melakukan proses peletakan batu pertama atau serba terpadu DDI Mangkoso yang dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti. Selanjutnya di hadapan masyarakat, JK menyatakan dukungannya kepada calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan. Menurut JK, Anies merupakan sosok calon pemimpin yang tangguh dan paham ekonomi sehingga diakini bisa membawa perubahan pada bangsa Indonesia. Saya beruntung sekali bisa akhir di malam Dalam kunjungannya, Anies juga sempat menyebut tentang semangat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus ditanamkan pada jiwa mahasiswa. Dari baru Selasih Selatan, Udin Syahrudin Anyus mengaporkan.